Ukraina menyebut kini pasukan Rusia kalah jumlah dari tentaranya. Hampir semua pasukan Rusia dikabarkan telah meninggalkan Kharkiv. Bahkan Ukraina mengklaim kini jumlah pasukannya 8 kali lebih banyak dari pasukan Rusia. Bensov menjelaskan tentara Ukraina telah merebut pemukiman yang sebelumnya dikuasai oleh Rusia di utara gawasan tersebut. Selama akhir pekan, pasukan Ukraina menyerbu pusat pasokan utama Rusia di Izium dan Kupians, tempat pemerintahan wilayah Kharkiv yang ditunjuk Rusia bermarkas. Kementerian Pertahanan Rusia menerbitkan peta yang menunjukkan pasukan Rusia hampir seluruhnya meninggalkan Kharkiv. Hal itu disampaikan pada Minggu 11 September 2022. Meski kalah jumlah pasukan dan Ukraina telah merebut beberapa wilayah, Rusia tetap bersikeras untuk mencapai tujuan militernya di Ukraina. Kini Ukraina masih mempertahankan momentum serangan balik dalam perang melawan Rusia. Militer Ukraina mengatakan pasukannya telah mengambil kembali lebih dari 20 pemukiman dalam beberapa hari terakhir. Para tentara yang kini telah mencapai perbatasan negara Federasi Rusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!